Masih bersama saya, Eva Yunika, dalam Kompas Kediris Pekan. Saudara seorang pria di Kabupaten Blitar yang mengalami gangguan pendengaran serta kelumpuhan separuh badan, ikhlas menambal jalan berlubang. Aksi sosial tersebut ia lakukan menggunakan uang pribadinya dari hasil memulung dan bekerja sebagai badut foto. Di tengah kelumpuhan separuh badan yang dideritanya, Solikan masih semangat mengayu sepeda roda tiga miliknya. Bukan berolahraga, melainkan untuk membawa pasir dan semen yang akan digunakan menambal jalan berlubang. Warga kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar tersebut rela menyisihkan uang hasil kerjanya sebagai badut foto untuk melakukan aksi sosial. Dengan ikhlas, pria yang mengalami gangguan pendengaran tersebut membeli sejumlah semen untuk menambal jalan berlubang di wilayah Kanigoro. Sejak empat tahun lalu, Solikan difonis dokter menderita strok, sehingga separuh badannya tidak bisa digerakkan. Namun di tengah segala keterbatasan fisik tersebut, tidak membuat Solikan berhenti berbuat baik. Ia ingin di sisa hidupnya dapat memberikan manfaat bagi sesama salah satunya dengan memperbaiki jalan. Di tengah segala aksi sosial yang dilakukan, ternyata Solikan mengalami kisah sedih. Di saat kondisi tubuhnya lumpuh, ia bahkan terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat adanya pembatasan sosial di masa pandemi. Dan sebelum ini jual mainan di sekolah, terus kena corona, kan libur. Aku bingung, cari kerja apa ini aku. Terus ada inisiatif menemukan ini, foto pocong badu trakola, terus tak sambi cari rosokan. Kini pria yang memiliki tiga anak tersebut harus berjuang menghidupi keluarganya dengan bekerja serabutan. Di tengah keterbatasan tersebut, Solikan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan sebagai modal berbuat kebaikan.